nyatanya hanya dalam waktu satu menit semua beres dan langsung verify tentang perjalanan pin absenku yang sangat membuatku frustasi nah mungkin teman-teman yang udah lama berbulan-bulan juga kayak aku bisa coba cara ini hai teman-teman semua apa kabar kembali Rika adjustor menyapa teman-teman semua dari toko adjust ya jadi ini aku lagi di tokoku ya tokoku adjust makanya kenapa channel ini namanya Rika adjustor nah kali ini berbeda dari biasanya biasanya kita bahas produk ya bahas produk atau bahas packingan pesanan online nah kali ini berbeda karena aku kali ini mau sharing tentang perjalanan pin absenku yang sangat membuatku frustasi ya itu kalau itu kenapa kalau itu ya karena aku sudah empat kali ya Allah aku aku sudah empat kali mengajukan request pin absen ya padahal tidak ada masalah dengan monetisasi dengan video semuanya beres normal karena aku enggak main yang macem-macem ya aku natural semuanya organik dan naik turun view atau subscriber juga pelan banget dapatnya aku nikmati aja prosesnya tetapi ini sampai empat kali guys dua kali aja deh kalau nungguin atau tiga kali aja deh nungguin aku tuh loh sampai sekali masih aku harus tunggu tiga minggu yang kedua Oke aku request lagi ah sampai tiga minggu lagi masih belum ada tiga minggu belum ada kabar ya kalau emang mau menguji kesabaranku aku kirim yang keempat guys pin cadangan yang keempat aku request pin ya masih enggak ada kabar sampai pada akhirnya aku tanya ke seseorang pakar atau suhu ya nantinya aku akan belajar dari beliau ini nah eh udah dibilang ya sudah kalau sudah sampai empat kali kayaknya mendingan langsung aja kontak ke CSnya YouTube nah tuh kayak gimana caranya nah buat teman-teman yang kalau misalnya nih teman-teman juga lagi merintis bisnis di YouTube ya lagi merintis bisnis channel YouTube dan sedang proses dari monet ya kecer jam tayang terus kemudian mengajukan pin ascent ada kesulitan nih mungkin ini juga solusi buat teman-teman simak yang satu ini kayak gimana pada akhirnya aku menunggu amplop pin ascent itu yang sampai sudah berbulan-bulan nyatanya hanya dalam waktu satu satu menit semua beres dan langsung verifier yuk HP ku ada di sana aku mau kasih datanya ke teman-teman ya sekarang video disini dulu yuk mundur mundurkah gimana guys disini enak kan enggak enggak ada tempat ya mohon maaf ya aku sering atau ceritanya di toko aja karena memang ini mewakili Rika Aja Store ya kegiatan Rika Aja Store ya utamanya adalah di toko ajos jadi yang aku sering ke teman-teman itu adalah kegiatan yang ada di toko ajos jadi kalau misal aku lagi keluar ya itu bagian dari cerita gitu dan kayaknya disini pencahayaannya terlalu ini ya kontras dengan yang di belakang kita balik lagi ke sana aja aduh ribet ya mewp hehehe apa itu mewp hehehe sebentar Aduh oke kayaknya enakan disini ya atau mau di dalam nggak kalau di dalam aku sambil mau ini guys mau jaga toko di depan guys cih tumpet lagi ya sebenarnya di dalam karena belum aku bersihkan santai ya jadi ini namanya juga kan ini di vlog ya jadi rencana ya aku berbagi sering pengalamanku aja sama temen-temen sambil berkegiatan di toko ajos Nah jadi guys kemarin kan aku tuh udah nanya aduh ini gimana udah lama ini enggak apa enggak verifier nanti takutnya semua iklannya kita dibatalin kan kalau kelamaan 4 bulan tuh kalau batasnya sampai 4 bulan enggak kita verifikasi pinnya itu kan akan dibatalkan semua iklannya nah jadinya ya udah ini aja ke PCS oke dan guys kalau buat temen-temen yang sudah terdaftar di IPP ya IPP itu apa sih IPP itu YouTube program partner ya disini aku bicara tidak sebagai tutorial YouTube guys ya mohon maaf aku disini berbicara sebagai perintis yang juga merintis channel YouTube sendiri dan ini berdasarkan pengalaman aku mungkin berbeda dengan pengalaman temen-temen yang lain yang lancar-lancar aja ketika requestin aksen nungguin dari pak pos tuling-tuling gitu di rumah diantarin tuh surat tulisan aksen gitu nah aku tuh nggak dapet itu jadi oke baiklah kalau misal langsung ke CSnya YouTube berarti aku mau coba fitur yang ada di studio ya YouTube studio jadi disini kita bisa masukkan ya guys jadi kita bisa lewat apa aplikasi YouTube studio ya di sini ada YouTube itu kalau kita mau nonton YouTube YouTube dan yang disini YouTube studio itu dashboard untuk apa kita mengelola channel kita oke nah kemudian disini kita bisa lihat eh di bagian profile ya di pojok sini kanan atas ini kanan atas pojok nah disini ada pusat bantuan ya guys nih pusat bantuan kita klik nah nah disini aku kemarin karena aku enggak mau bahasa bahasa ya enggak mau nyari-nyari yang ada di referensi gini yang ada di referensi bantuan aku enggak mau udah males lagi gitu udah mau langsung to the point set-set-set gitu jadi aku langsung pilih yang hubungi kami nah nah disini aku kemarin ketikan kemarin aku lupa enggak ini ya enggak enggak aku screen record ya jadi kemarin aku katakan aja aku bilang keadaannya bahwa aku sudah empat kali request pin apsen namun hingga saat ini masih belum terkirim gitu nah kemudian aku jadi disini oke sebentar disini ada nah disini disini ya ada keterangannya aku tuh kirimnya tuh di tanggal aku tuh kirimnya nah disini ada riwayatnya ya riwayat emailnya tuh aku kirimnya sekitar sore hari ya sore hari sekitar jam limaan atau setengah enam lah gitu nah setelah aku kirim beberapa menit kemudian di di jam 1734 itu disini ya itu kita dapet balasan nih dari YouTube support request ya ya jadi kita kalau mengikuti langkah-langkah yang tadi kita akan bisa kirim email ya Nah terus kita dapet apa di namanya kupon ya nomor kupon atau apa itu oke jadi disini tulisannya itu balasannya dalam Halo Erika terima kasih telah menghubungi kami saya mengerti bahwa anda membutuhkan bantuan terkait dengan fit verifikasi aksen yang tidak kunjung anda terima sampai saat ini ya saya sangat memahami betapa pentingnya bla 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 dan setelah mengerisai lebih dalam saya melihat bahwa saat ini channel anda tertaut ya yang belum menyelesaikan verifikasi alamat pin melalui surat pin saya juga melihat bahwa pin telah dikirimkan sebanyak empat kali dan pengiriman terakhir dilakukan pada 11 hari yang lalu tuh guys dasar yang lalu tuh makanya kan aduh kok udah 2 minggu juga masih belum ada kabar ini gimana sih gitu nah dari sini kita dikasih solusi untuk dapat menyelesaikan hal ini kami mohon untuk mengisi formulir ini yang nantinya akan mengharuskan anda untuk mengirimkan bukti identitas saat pengisian pastikan nama dan alamat cocok dengan nama penerima pembayaran dan alamat surat seperti yang ada di akun anda nah disini di formulir ini guys kita tuh diminta untuk mengisikan ya nomor nama kemudian alamat email kemudian id penayang absennya berapa kemudian dipilih file ini lampiran ini kita kirimkan eh identitas ya patut identitas gitu dan pastikan disini tadi ada pesan ya pastikan bahwa alamat nama dan nama alamat dan alamat surat pokoknya yang diinputkan di pengaturan absennya itu sama gitu jadi valid ya nah kemudian kita kirimkan setelah dikirim nah setelah pengisian tim pakar akan meninjau informasi yang diberikan dan memberi tahu status verifikasi pin anda dalam waktu 24-48 jam katanya guys ini ya jadi masih ya nah mohon kesabarannya kemudian oke jadi di disini aku tadi kemudian kirim formulirkan kemudian kirim identitas oke aku selesai kirimkan nah aku dapat balasan lagi guys aku dapat balasan lagi di jam 20 menitan berikutnya ya karena tadi 3 4 ya berarti 16 menit ya ya 16 menitan nah disini aku aku langsung dapat tanggapan pelanggan yang terhormat terima kasih telah menghubungi tim dukungan absen seorang spesialis sedang menyelidiki masalah anda dan akan memberikan jawaban sesegera mungkin tim kami berupaya keras untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 hari kerja tuh guys ya Senin hingga Jumat 2 hari kerja di hari Senin sampai Jumat tuh jadi kita dikasih estimasi waktu itu tetap 2 hari kerja ya terus terkadang kami lebih sibuk dari biasanya jangan khawatir tidak perlu mengirimkan email lagi terkait masalah yang sama jika anda belum segera mendapatkan jawaban oke jadi disini kita cuma disuruh nunggu aja sabar dan aku pikir akan 2 akan butuh waktu beberapa jam ya karena kan dibilang 24 jam sampai 48 jam kan itu kalau normalnya kadang dibilang sibuk gitu kan kadang-kadang lebih sibuk dari biasanya eh nggak taunya tuh guys jadi lihat ini email berikutnya tanggapan berikutnya ini adalah follow upnya di 17.51 cuma 1 menit doang guys tuh nah disini follow upnya adalah pelanggan yang terhormat terima kasih karena telah mengirimkan bukti identitas anda kami ingin menyampaikan bahwa hal ini memenuhi persyaratan verifikasi alamat anda gitu udah langsung kan dibilang perlu diketahui bahwa anda mungkin masih melihat notifikasi penangguhan pembayaran di akun anda yakinlah bahwa pin anda telah diverifikasi dan notifikasi tersebut akan hilang ya akan hilang dalam waktu 24-48 jam artinya 1-2 hari kan guys dan alhamdulillahnya ternyata pagi-pagi tadi aku buka ya itu aku cek langsung statusnya tuh sudah verifikasi yeay ya ampun ternyata hanya dalam hitungan waktu 1 menit itu semua langsung beres guys jadi gimana temen-temen yang sedang berjuang entah itu sedang memperjuangkan jam kaya monetisasi ataupun sedang menunggu pin absen sabar-sabar aja kalian tetep coba selalu pantau ya jangan sampai terlewatkan dari 3 minggu karena supaya waktu kita efektif gitu kalau misal kok 3 minggu belum dapet ya kita request lagi dan kita cuma dikasih sampai sebenarnya kita boleh komplain gitu itu kalau misalnya kita sudah coba 3 kali gitu katanya kemarin yang aku dapet infonya seperti itu kalau sudah coba 3 kali kok masih belum ada kabar biasanya kita diminta untuk memberikan bukti dengan kartu identitas gitu nah namun aku coba yang sampai keempat kok aku nggak disuruh ini terus aku gimana makanya aku langsung ke pusat bantuan dan langsung menghubungi CSnya dari YouTube lewat email begitu guys terima kasih mohon maaf panjang panjang kepanjangan kepanjangan nggak lah ya cukup lah ya informasinya memang harus disampaikan dengan waktu yang segitu itu ya kita ketemu lagi di video selanjutnya bye assalamualaikum salam sukses semuanya